Assalamualaikum Orang Baik Wow ceker kalau udah dimasak kayak gini Mau dimakan pake nasi anget, nasi dingin Ataupun dimakan kayak gini aja tuh Tetap udah terasa enak banget Pedasnya pas juga Oke langsung kita masak Langsung disiapin berapa ceker yang akan dimasak Ini cekernya belum dikupas ya bagian kulit luarnya ini Dan akan kita panaskan air dulu Nanti kita akan rendam dulu cekernya dengan air panas Setelah airnya panas dan mendidih Langsung aja kita siramin ke cekernya Pokoknya sampai semua cekernya ini terkena air panas ya Sampai semua cekernya tenggelam Dalam air panas tadi Dan kita diamkan juga Sampai bisa terkelupas kayak gini ya kulitnya Jadi kalau udah agak lumayan lama Kita rendam cekernya ini dengan air panas tadi Kulit luarnya ini akan mudah terkelupas Dan hasil setelah dikupas juga bagus Setelah semua kulit cekernya kita kupas Jadi aku akan masak cekernya segini Lalu setelah dikupas tadi Kita akan rebus dulu cekernya ini Tambahkan air secukupnya Juga aku tambahkan bawang putih, bawang merah Dan jahe yang diiris Sambil merebus cekernya Kita siapin juga Bumbu halusnya ada cabai Ada bawang putih Sekitar 3 butir Atau 3 siung Tambahkan juga 1 butir kemiri Tambahkan juga sedikit aja jahe dan kunyit Kalau udah agak lama Rebus cekernya tadi Dirasa udah empuk juga Semua cekernya ini Langsung aja Akan kita matikan api kompornya Dan siap kita masak dengan bumbu yang udah dihaluskan tadi Panaskan minyak goreng secukupnya Lalu akan kita tumis dulu bawang merah yang udah diiris ini Jadi tadi itu aku belum haluskan bawang merahnya ini dengan bumbu yang lainnya ya Karena memang untuk masak ceker kali ini Biar lebih wangi lagi kita tumis aja irisan bawang merahnya Kalau bawang merahnya udah hampir matang dan udah wangi juga Langsung kita masukin bumbu yang udah dihaluskan tadi Diaduk-aduk sebentar Lalu langsung kita masukin juga Batang serai yang udah digeprek Dan juga lengkuas yang digeprek Dan juga dua lembar daun jeruk Diaduk-aduk lagi Sampai nanti agak hampir matang juga Bahannya baru kita masukin semua cekernya Jadi untuk masukin cekernya ke bumbu halus ini Kita tunggu sampai bumbu halusnya itu hampir matang Baru kita masukin semua cekernya Biar cekernya ini makin empuk dan gurih lagi Aku tambahkan juga ini air dari kaldu merebus cekernya tadi Tambahkan aja air kaldunya ini Sesuai selera Dibanyakin aja kalau pengen lebih berkuah Lalu ditambahkan juga cabai rawit Disini aku pengen cabai rawitnya itu lebih bertekstur aja Jadi lebih kasar lagi Halusinya dari bahar atau bumbu yang lainnya tadi Tambahkan aja rawitnya ini Seberapa banyak yang kita pengen ya Seberapa pengen tingkat kepedasannya Dan silahkan di skip Kalau lagi gak pengen yang pedas-pedas Atau sedikit aja pakai cabai rawitnya Lalu ditambahkan juga garam Dan penyedap rasa secukupnya Kalau kelihatannya cekernya ini terlalu ganas ya Dengan tekstur percabeannya ini Silahkan aja kalau teman-teman Pengen tambahkan kecap Ataupun gula pasir Atau gula merah Silahkan aja Tapi disini aku gak tambahkan Cuman semua itu tergantung ke selera kita aja Wow Cekernya udah hampir matang Ini aku gak terlalu Bikin yang berkuah juga Masak cekernya ini Jadi ini memang sampai kering ya Aku masak kuah atau air Yang udah ditambahkan tadi Tapi sesuai selera aja Oke Dirasa udah matang Dan udah koreksi rasa juga Kalau semuanya udah pas Siap kita sajikan Wow Cekernya kayak gini tuh Cocok banget Kalau pengen dihidangkan Untuk keluarga Untuk teman-teman Sahabatan Yang lagi ngumpul bareng juga Yang lagi nongkrong bareng Tapi nongkrongnya bermanfaat juga ya Ataupun Kalau pengen dijadikan ide Masakan jualan gitu Atau nambah-nambah menu Di rumah makannya Juga bisa banget Karena memang ceker Kalau udah dimasak kayak gini Mau dimakan Pake nasi anget Nasi dingin Ataupun makan kayak gini aja tuh Udah terasa enak banget ya Karena tadi kita juga udah rebus dulu Cekernya ini sampai empuk Jadi bener-bener lembut Terasa pas digigit gak keras Dan kalau menurut teman-teman Semua bahan atau bumbu Yang aku gunakan Di resep masakan yang satu ini Terlalu berlebihan takarannya Ataupun Terlalu kekurangan juga Silahkan disesuaikan aja Dengan selera teman-teman semuanya Buat yang suka dengan inspirasi masakan Sederhana yang satu ini Jangan lupa di-recook Happy cooking Makasih banyak buat yang udah nonton Video masakan aku yang satu ini Jangan lupa tunggu dan tonton video masakan aku selanjutnya Selamat mencoba Jangan lupa bersyukur Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax